Selanjutnya pemirsa pimpinan daerah Muhammadiyah Sika bersama dengan MDMC Sika MPKU Sika bekerjasama dengan Kemenkes lakukan upaya percepatan vaksinasi di 5 titik Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut merupakan bentuk One of Muhammadiyah, One Respon. Muhammadiyah terus melakukan upaya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dengan kerjasama Kemenkes RI, pimpinan daerah Muhammadiyah Sika bersama dengan MDMC Sika, MPKU Sika lakukan percepatan vaksinasi masal di beberapa titik di Kabupaten Sika. Salah satunya agenda vaksinasi masal Ghost to School yang diadakan di Sekolah SMA Muhammadiyah Maumere, yang tepatnya berada di Kelurahan Waiyoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga sore hari, kegiatan vaksinasi diikuti oleh siswa SMA yang belum divaksin dan juga warga sekitar yang turut ikut andil. Kegiatan vaksinasi secara langsung dibuka oleh ex-PDMC Sika Abah Rashid Wahab dan turut hadir pula Kabit P2P dan pengelola vaksin di Sika Harley Hutapaya yang memberikan sambutan sekutar vaksinasi. Menurut Ketua MDMC Sika Darman Eldin, sedikitnya ada 5.000 peserta vaksinasi yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kebupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan di 5 titik. Menurutnya upaya ini merupakan bentuk One Muhammadiyah One Respon. Hal tersebut diutarakan Darman saat diwawancarai secara virtual oleh tim TVMO. Hari ini kami habiskan 4.400. 100 vial ini kami simpan untuk sekolah di Filsafat Katolik Leda Lero di Nita. Karena mereka minta untuk dibantu, maka kami berikan 100 vial untuk sekolah tinggi Filsafat Katolik. Inilah bentuk sinergi kita semua Ahmadiyah di Sika, bahwa kita ini inklusif. Bisa kita berikan apapun itu agamanya, sukunya kita tetap menghukumkan dengan masyarakat tentunya di Nian Sika Tanah Alok. Mas Darman, ini terkait dengan vaksinasi yang dilakukan di Sika, Nusa Tenggara Timur ya, betul ya? NTT ya? Nah ini kali pertama atau memang sudah sekian beberapa kali yang dilakukan di MDMC sana? Kami sudah tiga kali, karena vaksin ada pertama dengan dosis pertama dan dosis kedua. Kali ini lagi kepercayaan dari Muhammadiyah COVID-19 Common Center di Pina Muhammadiyah oleh dokter Umi selagu vaksinasi masal di MCCC Jakarta. Kami diberikan kepercayaan 500 vial di dosis pertama, dosis kedua demikian 500 vial. Di kluter kedua ini pun 100 vial lagi. Insya Allah di tanggal 30 Oktober kembali, kita lakukan vaksinasi dosis kedua dengan 500 vial kembali. Insya Allah. Berarti sudah kluter kedua ya saat ini ya? Betul ya? Betul. Nah, terkait dengan kluter kedua, terkait dengan kluter kedua ini berarti tiap bulan gitu MDMC Sika melakukan vaksinasi di NTT ya? Betul? Bagaimana mekanismenya? Betul sekali. Betul. Inilah bentuk kepedilan kakusnya Muhammadiyah di Nian Sika Tanah Arab. Kerana kami di Sika ini rendah 26% dari sekian populasi masyarakat Sika ini melakukan waktu, kami bergerak sebagai bentuk tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat Nian Sika. Kami bersinergi, kita hadirkan omor Wan Muhammadiyah Wan Respondi Nian Sika untuk membantu menjembangi masyarakat menunjukkan vaksin ini. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat begitu tinggi ini, khususnya di Kepulauan, yang kemarin-kemarin mau divaksin tidak mau, bahkan lari. Kami hadir dengan bendera Muhammadiyah, mereka berbondong-bondong, bahkan sekarang masyarakat yang jemput mencari vaksin tersebut. Memang kami pakai vaksin Sinovac di Sika. Kohar Ariski M. Sukri memberitakan dari Nusa Tenggara Timur.